Situasi arus balik libur hari Raya Natal di kawasan Bandung Timur terpantau ramai lancar. Mayoritas kendaraan didominasi oleh Plat Jabodetabek dan mengarah ke pintu Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kondisi arus lelintas di sepanjang jalur Nagreg Cicalengka, Kabupaten Bandung hingga Minggu Malam 26 Desember 2021 atau puncak arus balik libur hari Raya Natal masih terpantau ramai lancar. Kendaraan yang datang dari sejumlah kota selatan Jawa Barat seperti Tasikmalaya dan Garut ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Kepadatan arus lelintas mulai tampak terlihat saat memasuki wilayah Ranca Ekek yang mengarah ke kawasan Cilenyi. Menurut Kanit Turjawali, Poworesta Bandung, Ibtu Sugiharto, kendaraan didominasi oleh Plat Nomor Jabodetabek dan mengarah masuk melalui pintu Tol Cilenyi. Namun demikian pihaknya menegaskan, untuk peningkatan volume kendaraan dipastikan tidak melebihi 50% dibandingkan dengan akhir pekan biasa. Hal tersebut dikarenakan saat arus mudik libur hari Raya Natal pada tanggal 23 dan 24 Desember 2021 lalu, lonjakan arus lelintas tidak terjadi secara signifikan. Setelah jam 20.30, terpantau untuk kendaraan masih tanpa kemeriahan di liman di arah timur, tetapi rekan-rekan masih terus menarikan sepak arus tidak berhenti dan terus mengalir ke arah, masuk ke arah Tuan Cilenyi. Jadi diperkirakan kondisi seperti ini akan sampai jam berapa? Terpantau tadi dicek oleh personil yang mengarah ke timur dan kembali lagi ke arah Tuan Cilenyi. Untuk perlambatan sudah mendekat Tirpantau, sebentar lagi insya Allah 31 bulan-bulan sudah mulai terkendali. Kenaikan arus balik, untuk arus balik hari ini kita masih terpantau cukup normal karena tidak mencapai 50 persen.